Ke bawah, oke. Embark. Si tukang dodge, stress betul. Bang, itu ada sab indonya, please jawab. Sab indonya? Sab indo apanya nih maksudnya? Oke, berbeda ya. Oke, berbeda. Oke, ini bukan di neraka lagi. Ini kita di dalam perutnya Eldritch. Itu kenapa pintunya kayak lubang yang gue kenal ya? Tapi gue gak mau ngeliat. Gue gak mau jawab lubang apaan. Wah, monsternya sama kah? Kok gue jadi takut? Oke, kosong. Ke bawah ya. Ke bawah ya, kita ke bawah terus ya. Oke, Eldritch sama Beast. Jalan duluan. Tunggu, 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 tunggu. Blight aja langsung, marking aja langsung. Oke, handshin. Oke. Kita hit langsung. Nice. Oke, abis itu coba kita heal dulu si Jester. Banish. Mundur ya? Aduh, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi disini nih. Oh, mundur aja. Mundur, bisa mundur, bisa mundur. Nice. Tapi di buff ya. Gak bisa ngedodge. Aduh, Brisco jangan dilendirin gitu dong. Henshin lagi. Nah, hantam. Hantam lagi. Hantam lagi. Mengerikan ya. Monster-monster disini. Kena blight aja 6 damage per roundnya. Scouting lagi. Oke, kita ke bawah terus. Henshin. Berubah lagi. Gila. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Berapa HP-nya? 158. Ini mini boss. Oke, coba kita reking dulu. Eh, 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 eh. Apalagi tuh kok gak ada suaranya? Henshin. Oke, reking lagi. Eh, coba kita mass healing. Mass healing dulu. Digestion? Ah, dijilat. Aduh, Brisco banyak banget di ini. Oke, coba kita hilangin stress dulu. Hilangin stress diri gue sendiri dulu kali ya. Berapa sih ngilanginnya? 18. Astaga. Lupa bawa lau danem gue ya? Eh, gak ada yang bawa. Kaget gue. Huh. Kirain gue lupa tadi. Tapi kok dia masih masih... Eh, ngilanginnya kok masih 18? Katanya 70%. Gimana sih? Tiba, jangan-jangan gue dibohongin sama skillnya. Eh, coba nge-hit yang belakang dulu. Oke, nice. Critical heal. Critical heal, nice. Eh, hilangin stress yang depan. 15 doang. Kedengeran 70%, kirain gue bakalan 25 atau gak 30 gitu. Huh. Teleport. Tunggu, gue dikirim di mana ini? Gila. Tunggu sebentar. Musuhnya bisa nge-teleport. Oke, ngilangin stress dulu. Ini bener-bener mini boss ya? Ganash. Ah. Marking, ini... Simbol markingnya udah kayak berserk ya? Mirip-mirip berserk ya? Tunggu sebentar. Jangan-jangan, please. Gue bakalan jadi kiaska lagi. Tunggu, gue aja jangan ya. Masihnya berbentuk. Maintain yang ofensif. Eh? Tunggu, mini boss yang tadi gimana? Oh. Bisa di-suffling. Bener-bener bisa dikirim ke map yang berbeda ya? Ah. 50% baru habis. Digituin baru 25. Biasanya yang paling akhir teleport. Makanya cuma hanya 4 camping. Oh, jadi ini sebetulnya gue deket sama bossnya gitu? Atau harus balik lagi ke pertarungan yang tadi? Scouting. Ini battle-nya masih ada sih. Apa harus balik? Atau kita lanjut lagi? Quest ini kita disuruh ngelawan... Suruh aktifin ya? Locust Beacon. Hmm. Kalau gitu mini bossnya darahnya bakal ngeheal kah? Kayaknya full health lagi. Wah. Hmm. Oke. Yang kecil-kecil. Gak apa-apa yang kecil-kecil. Tapi walaupun yang kecil-kecil. Tetap harus... Ini waspada ya. Kita heal dulu. Messy Link. Nice. Habis itu. Henshin. Traking. Traking. Aduh, genash pula. Nice dodge. Eeeh... Oke. Resist-stun. Bagus. Dodge lagi. Enesin. Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Jangan nge-stucking terus Buff dulu Ya bakalan kena teleport lagi kita nih Makanya harus cepet-cepet dibunuh Mungkin kayak si shrieker kali ya Harus cepet-cepet dibunuh sebelum melakukan sesuatu Kita kurangin dulu dodge nya Resist Oke Aduh stress Jester gue yang ngilangnya stress malah stress sendiri Digestion Aduh dijilat Oke hit lagi Nice critical Nice Debuff target coba kita debuff dulu Bisa ga ya Oke debuff Oh tapi mundur Belangnya stress dulu Mass healing Gila segede gitu bisa dimundurin ya Keren banget Aduh Stress attack nya Apalagi tuh Apalagi tuh Oke bisa di resist Ehh Kacau kacau Hit lagi hit lagi Hit lagi Hit lagi cepetan hit lagi Nice Hehh Oke jangan teleport please Jangan teleport Sud Sedated Oke hilangin terus stress nya Revive Revive Bisa ngeheal juga si brengsek satu nih Nambahin damage juga sekalian Ihh Mata kayak Aduh jauh banget lah Tunggu ini gue dimana Dikirim dimana ini Wah Impresif Impresif Ehh Gila mekaniknya banyak banget yang baru Tunggu 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 Gila jauh banget bener-bener di tengah-tengah Maaf ya Au Au Ya seharusnya bunuh yang kecil bener-bener-bener Kalo kita ketemu lagi Tapi agak susah ya Karena di belakang harus kita dorong dulu si ini nih Si besarnya Oke nice Ehh Coba kita hit aja Aduh segala pake dodge Sedangin stress lagi Nice 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 Ehh Ehh Ditarik segala Distun pula tuh Ehh Oke dorong dorong Banish Oke dorong lagi nice Ah bagus Ditarik didorong Ditarik didorong Ditarik didorong Kesian banget jester gue Oke Uh Ya seharusnya memang kita perlunya Yang bisa nyerang belakang ya Backline ya Sampai selesai Sampai selesai Ditarik didorong Sampai selesai Sampai selesai Ditarik didorong baru tinggi damagenya kalau di itemnya bilang sih nambahin damage aja sih kalau laudanum ada di inventory kita gak perlu ngegunain tapi yang gue penasaran itu 25% stress skill ini loh apa jangan-jangan nambah stress gue ah masih gak tau deh kalau yang kristal-kristal gitu teringkatnya harus dipelajarin memang aduh dia mundurin resist nice bagus kita messy link dulu messy link ubah lagi stress skill itu nambahin stress yang diilangin ya seharusnya begitu ya astaga pake segala ngedodge oke bagus aduh 18 makin sakit aja damage nya tapi jangan ngedodge dong zoom out ini udah zoom out nih mapnya oke nice resist resist lagi aduh enggak kacau 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 kasain lu ha hurrayo hilangin stress diri sendiri dulu nice healing ya bisa ya seharusnya single healing nih terima kasih ada setu atas gift nya coba kita maju dulu ah segala pake dodge eh didorong terus kacau kacau coba kita buff dulu oke nice eh single healing oke bagus satu satu lagi gila sampe lima turn kah critical aduh enggak ini kenapa pula ada hero bentuknya beast memang dari awal udah ada ya cuman dari kemarin kita gak pake namanya abomination heal dulu eh gue lagi jalan aduh gak bisa jalan sama sekalipun kalau terlalu belakang rengsek nice kudegranya jester nice 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 oke kita kebawah terus dia bisa ditangkap 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 darahnya gak abis-abis kalau kayak gitu untuk apa nih untuk musuhnya atau untuk hero gue nih kalau untuk hero bagus berarti ya ah ini dia nih dia ya yang apa ini kita tadi telepon kita terus hit 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 coba kita hilangin dulu stressnya hilangin stressnya oke 15 coba kita ikut hit nice hit hit ngedodge hmm genash aduh apa pula nih oke gak ke stun eh dong jangan ngedodge dong please oke bagus ini pake full dlc nya ya ee cuman crimson cord aja yang gue gak pake aduh kritikal oke kayaknya kita perlu camping habis ini nih perlu camping perlu camping single healing genash ee hup aduh mati dong sedikit lagi aduh jangan ngestres lagi karena kalo terlalu tinggi stressnya bisa berubah jadi manusia lagi kalo jadi manusia gak ada gunanya lagi aduh kritikalnya mana kritikalnya mana ini nice dong jalan duluan aduh dia duluan lagi jangan kritikal oke nice 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 oke oke kita perlu camping kita perlu camping bahaya nih bahaya bahaya scouting lagi ke sebelah kiri justru ya oke kita camping dulu huh mengerikan mengerikan dia bikin teleport apa namanya apa tadi gue gak inget tuh gak inget gue self only self only self only ee langgan setres nice akurasi sama kritikal kita kasih ke dia aja kali ya oke oke banyak buffnya tuh dia lanjut lagi ke sebelah kiri mundurin dulu deh gesturenya huh 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 ntar mu makin OP aja bang OP sih OP tapi masih bisa mati ya hei oke kayaknya kita perlu kebawah pokoknya intinya kebawah terus kebawah 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 eh dong jangan ketemu teleporter lagi ya antibodi ya teleporter tadi aduh hmm oke coba gue hit yang belakang dulu karena sering sering ini banget nih dorong venomous valgum eh banish eh resist oke bagus mess mess heal berubah langsung hit yang belakang langsung hit yang belakang cepetan 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 nah gitu dong kritikalnya oke eh good nice oke dodge buff dulu huh agak annoying kekuatan monsternya banget banget nice obliterated satu hit gak tuh hmm double critical huh gila oke kebentungan lagi di pihak kita oh jalan buntu oke salah jalan salah jalan salah jalan jangan kebawah bang naik pulang terus kiri maksudnya naik ulang jadi harus naik lagi bukan kebawah he uh oke oke kita serang yang belakangnya si white cell stock berbeda namanya ya oke kita dorong dulu si gede ini berapa resistnya 73% move resisten semoga aja bisa ya mundur 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 aduh resist oke abomination kedua dorong 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 ura nice ke depan sini loh coba kita hit langsung karena dia cuma 20 doang tuh cuma 20 doang ayo bisa 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 displace apa pula tuh oke resist digestion oke nice hit nice kudegra oke gak ada yang bisa teleport lagi hahahaha mau kemana lagi loh ha jangan jilat-jilat gua gua gak suka dijilat tergantung juga sih kalau anime waifu mungkin mau oke let's go uah hit lagi abis itu coba kita buff dulu summon wah bisa nge-summon juga ternyata selebrasinya terlalu cepet ya ternyata bisa nge-summon lagi oh oh bisakah dorong lagi tentu saja abomination gitu sini loh ura nice abis itu coba kita buff lagi oke buff terus nah coba kita hit kita bantuin nge-hit damage nya gak begitu besar tapi nge-summon lagi woi ayo dong jangan disummon lagi dikit lagi tuh eh jangan di teleport dikit lagi 25 dikit lagi 3 lagi jangan cepet-cepet siapa jalan duluan siapa jalan duluan nice oke gila kudegra nya si si vestal gak tuh hmm loh ya gak asik banget mainnya summon-summon bisa nge-heal pula loh oke nge-drop apa gitu gak nge-drop sama sekalipun itu gimana udah capek-capek gak ada hadiahnya sama sekalipun sebelah kiri oke ya abis itu kita ke sebelah kiri sebelah kiri oke semoga aja gak ada lagi ya monster yang besar tadi tuh jester selain ngehilangin stress ngebuff apa aja ngebuff akurasi ya ngebuff akurasi 10 critical 6 speed 4 bisa ngehilangin stress bisa ngumpulin finale ya kalau misalnya mekaniknya si jester ini ada semacam namanya finale jadi setiap kali dia gunain skill apapun itu dia bakalan nge-stuck namanya finale dan kalau finalinya udah ratusan damage kekumpul bisa dikeluarin dengan gunain skillnya sendiri damagenya gede banget jujur aja bisa ratusan cuman persiapannya lama banget gak worth it mungkin kalau lawan boss kali ya baru worth it nice berdua aja gak di tele tapi cuma satu kan monsternya itu gak ada lagi kan agak mengerikan loh kalau misalnya gak ada lagi nyusahin juga coba kita kudegra dulu aduh segala nge-dodge kita hilangin dulu stressnya malam bang malam juga muhammad irashay gak live di merah untuk sementara di hitam dulu ya aduh kacau kena critical tapi nanti archive-nya bakalan di upload ke youtube kok tenang aja aduh tunggu sementara kenapa tiba-tiba priest gue diserang terus ah kacau tunggu wah rng-nya gua gak suka kayak gini nih kenapa tiba-tiba jadi aduh gua gak suka gak suka gak suka sumpah gua gak suka kayak gini nih nge-dodge pulang atur aduh kacau aduh mundur pulang paling belakang yah hidup life another life wasted in the pursuit of glory and gold this expedition setidaknya menjanjikan sukses balik dulu nanti ada bos coba kita camping dulu ya semua berubah secara tiba-tiba ya pokoknya kalau kalian main game kayak Darkest Dungeon gini ya hal gitu normal ya bener-bener normal kita perlu buff dulu kita perlu buff dulu kita perlu buff dulu kita kasih ke dia habis itu 25% damage ya oke nice oke walaupun gak ada healer semoga aja bisa semoga aja bisa pokoknya kita full buff nih nanti kita pakai holy water juga tapi setidaknya kita ya sebetulnya sama aja ya kehilangan talisman of the apa kehilangan hero juga sih kenapa dia lagi tunggu kenapa dia lagi tunggu kenapa dia lagi wah ya 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 mate ngedodge pula tuh ting 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 ayo dong tahan kalian tanpa healer tahan ya tahan oke dodge bagus gak ada suaranya eeegh ngumpulin stres kalo kayak gini nih kacau oke bagus bagus eeegh hilangin stresnya dulu eh jangan kita buff aja dulu full frontal full frontal aduh summon lagi oke pokoknya kita full frontal terus menerus oke dikit lagi muskarat ya kita fokus DPS fokus DPS nice critical coba kita bisa pakai finale ke belakang gak ya oh gak bisa harus paling depan ya tuh sayang banget oke coba kita ke depan dulu digestion eeegh displace lagi eeegh jalan lagi jadi dua kali jalan ya oke gak apa-apa tahan dulu sebentar nice aduh gak bisa gerak kalo misalnya ini gua gua pindahin gak bisa pakai finale ke belakang aduh 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 harus pas berarti tapi kemungkinan stres gapapa deh stres untuk finale soalnya tunggu kita bisa bisa finale ke bossnya langsung tapi kemungkinan next turnnya kita bakalan diteleportasi eeegh atau kita bisa gunain finale nya untuk menghambat teleportasinya cuman kemungkinan besar damage nya lebih sakit lagi gara-gara si besar brengsek nih tapi kalo gua critical ini satu hit kalo ini critical gua satu hit nih best damage nya 18 dari 33 critical nya 45% kalo critical please critical satu hit enggak 31 eeegh ngahil pula tuh eeegh ah teleport bener ini bila pingin pingin Gak mati critical Fetch Aduh Stun pula Kayaknya kita perlu Ini lagi Apa Aduh Camping lagi Dan kayaknya camping kali ini perlu fokus ke ini ya Ke healing Aduh gak bisa nyerang paling depan lagi tuh Paling belakang maksudnya salah Aduh jalan duluan Jangan dead door dulu please Oke hit hit cepetan hit Oke oke coba kita Ini dulu Camping dulu Camping dua kali Kayak gini nih sumpah Sumpah di tempat Di tenus firelight Dan Kompanyian yang tidak mudah Aduh Saling ngeheal Cuma segitu doang kak healnya Aduh Kacau Gak full Sampai di tempat Sampai di tempat Sampai di tempat Susah banget ditebak ini dungeon Oke kita ke kanan abis itu ke atas lagi ya Oh itu quest location Oh lo kasih questnya tadi ya Sampai jumpa di tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!